Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang berapa sih harga dari iPhone 6 sekarang ini masih rekomen enggak sih untuk beli iPhone 6 di tahun 2019 ini langsung kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalikan subscribe dan like video ini dan aktifkan lonceng supaya dapat beritahu ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah disini kalau kalian mungkin ada yang beranggapan iPhone 6 itu masih lumayan banget di tahun 2019 ini padahal bisa dikatakan iPhone 6 itu tanggal rilisnya adalah lebih tepatnya bulan Desember tahun 2014 ya kalau iPhone 5s adalah tahun 2013 iPhone 6 adalah tahun 2014 jadi bisa dikatakan iPhone 6 ini sudah berumur jadi bisa dikatakan iPhone 6 ini sudah berumur 5 tahunan dia mulai tahun 2014 sampai sekarang dan iPhone 6 ini masih menggunakan RAM 1 giga karena untuk RAM 2 giga baru dimulai di iPhone 6s nah kalau ngomong-ngomong masalah harga berapa sih harga dari iPhone 6 ini kalau kita cek di harga pasaran pasarannya sekarang adalah sekilas seperti ini ya ini untuk pembahasan iPhone 6 saja bukan iPhone 6 plus tapi untuk iPhone 6 saja di sini untuk 16 giga semua warna full set ini harga pasarannya ya second harganya 2,3 jutaan kalau yang iPhone 6 32 giga cold tapi dari ibox atau full set resmi dari Indonesia itu 2,8 juta sedangkan untuk iPhone 6 64 giga semua warna full set itu dijual 2,9 ini saya ambil dari harga pasaran salah satu penjual di Plaza Marina Surabaya dia mematok harga sekilas seperti ini untuk iPhone 6 128 giga cold grey full set 3,1 juta kalau kalian beli iPhone seperti ini ada kata-kata full set ya memang full set ada box ada charger ada headset ada kemudian kabel data kemudian ada manual dan lain sebagainya tapi semuanya itu bisa dikatakan kebanyakan apalagi kalau mereka jualannya kumpulannya batangan kayak gini ya itu bisa dikatakan OEM lah biasanya ya kenapa bisa dikatakan seperti itu karena ya untuk beli box dari iPhone itu mudah banget kita bisa pesan apalagi nomor ini untuk housingnya saja seperti ini masih bisa kita pesan sendiri atau bisa kita pesan custom kemudian bisa kita pindahkan untuk pindahkan mesinnya ya mungkin supaya terjual lebih mahal ya tapi di sini saya tidak akan bahas tentang itu karena kita fokus pada harga iPhone 6 di sini kalau iPhone 6 bisa dikatakan harganya masih kelas seperti ini ya padahal iPhone 6 sendiri masih ada di ibox kalau kalian pergi ke ibox kalian bisa cek di sini di sini kalian bisa cek di ibox Indonesia dan ini garansi resmi dan masih belum di aktifkan jadi kalau kalian beli iPhone 6 dari ibox tentu bakal dapat yang garansi resmi dari Apple dan baru aktif garansinya ketika kalian hidupkan iPhone 6 ini kalian bisa cek di sini beli sekarang kemudian kalian cek di sini ada iPhone 6 dengan harga 3,5 jutaan jadi antara marginnya antara margin dengan harga yang di sini tadi bisa dikatakan cuman kalau yang 32 ya disini kapasitasnya adalah 32GB kalau kita ambil dari sini 2,8 juta ini untuk yang second jaraknya cuman sekitar 600 ribu saja kalau saya sendiri lebih lebih karena 600 sih 700 ribuan 700 ribuan ya antara yang baru dengan yang second tadi kalau saya sendiri sih lebih pilih yang baru kenapa karena semuanya masih baru banget kan bisa lihat di sini iPhone 6 gold 32GB 3,5 jutaan saja sedangkan untuk secondnya masih kena 2,8 juta itu yang untuk ibox ya second ibox dan kita bisa dapat harga 3,5 dengan semuanya masih baru masih bagus belum dikeletek dan belum diaktifkan juga dan semua original dari Apple mulai dari headset kemudian kepala charger kemudian kabel data stikernya juga ada semuanya masih baru dan itu jaminannya dari Apple sendiri dan juga dari reseller resmennya yaitu ibox atau era phone jadi kan bisa mendapatkan dengan harga sekilas seperti ini tapi apakah masih rekomen buat beli iPhone 6 di tahun 2019 ini kalau saya sendiri bisa dikatakan kan iPhone 6 ini sudah nggak rekomen lebih baik kalian jangan di iPhone 6 untuk tahun 2019 ini lebih baik kalian sisihkan uang sedikit untuk iPhone 7 bekasnya itu untuk yang kapasitas 32GB masih dikisaran angka 3,8 sampai 4 jutaan untuk second 32GB nya jadi dengan uang 3,5 juta kalian tambah 500 ribu lagi kalian sudah bisa mendapatkan iPhone 7 32GB tapi bukan iPhone yang baru tapi iPhone second 32GB itu bisa dikatakan X international ataupun garansi resmi ya sesuai dengan kemujuran kalian untuk mendapatkan iPhone bekas itu bukan yang 7 plus ya tapi yang 7 biasa jadi di tahun 2019 ini yang lebih saya rekomendasikan setidaknya kalian beli yang iPhone 6s ataupun iPhone SE se-minimal mungkin tapi kalau ada uang lebih atau budget lebih kalian bisa upgrade ke atau beli ke iPhone 7 nya saja dibandingkan iPhone 6s ataupun iPhone SE kenapa? karena iPhone 6s dan juga iPhone SE kabarnya sih nggak dapat update ke iOS 13 tapi kemungkinan kecil masih bisa upgrade ke iOS 13 karena mengingat dari iPhone 5s sendiri keluaran tahun 2013 masih dapat menikmati iOS sampai iOS 12 ya semoga saja kalau kalian ada budget lebih, lebih baik kalian beli yang iPhone 7 ya meskipun untuk harga barunya untuk iPhone 7 masih susah banget untuk dicari rata-rata yang dijual adalah iPhone 7 second jadi iPhone 6 ini untuk sekarang ini sangat tidak rekomen buat kalian beli di tahun 2019 saya lebih menyarankan kalian beli iPhone yang second untuk iPhone 7 yang kapasitasnya juga sama yaitu 32GB dengan harga sekitar 3,8-4 juta nah seperti itulah pembahasan kita dalam video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa lihat-lihat video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih